Pak Budi, Pak, kita kan tahun depan mau ada olimpi, ada nih Pak, fenomena pemilihan ketua muncul ini ada jadinya nggak sempat dari PBSI, bahwa fenomena pemilihan ketua muncul ini tidak akan mengganggu persiapan PBSI buat kita di tahun depan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Mas, pilih. Mas, pilih. Sebetulnya tahun depan itu bukan hanya olimpiade, ada beberapa event besar bulu tangkis yang bisa jadi akan dilaksanakan secara berurutan, mulai dari pecoran dunia, dan juga bisa jadi tahun ganjil adalah tahun Piala Sutirman, dan juga Thomas Uber yang kelihatannya akan dipending sampai sesudah olimpiade dan olimpiadenya sendiri. Ya, itu satu hal yang keniscayaan yang akan terjadi. Tetapi kita meyakini bahwa organisasi PBSI adalah organisasi yang sudah cukup matang, sudah cukup dewasa, dan kita mengandalkan satu, semuanya berharap bahwa organisasi ini pasti mengharapkan adanya suatu prestasi yang sustainable, artinya berkelanjutan. Jadi walaupun kemungkinan kepengurusan itu akan berganti, tapi siapapun yang nanti akan memegang kendali kepengurusan, pastinya tidak akan mau kehilangan momentum-momentum untuk negara dan bangsa seperti ini. Dan itu kita janjikan, insya Allah itu tetap bisa kita pertahankan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, walaupun kepengurusan berganti, tapi program-program yang berjalan, pasti akan ada kesinambungan dari waktu ke waktu. Saya kira itu, Mas Bin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan. Saya mau tanya, apakah ada perkeluan untuk secara virtual, untuk nasib, apakah memang wajib secara langsung, atau ada kemungkinan virtual, atau ada kemungkinan virtual, yang kedua, atau kemungkinan itu, kalau biasanya nanti, kemungkinan ini, kalau aklamasi ya, ini kemungkinan, harapannya, apakah nanti aklamasi itu banyak cara, lebih baik-baik kecuali. Itu, makasih. Ya, tadi sudah kita jelaskan, bahwa kita harus mengantisipasi, setiap kemungkinan yang terjadi. Tetapi, pada rekatnya, karena Munas ini kan tadi, agendanya cukup banyak. Agenda-agendanya, ada agenda pertanggung jawaban, dan penyusunan program, itu juga membutuhkan, satu konsentrasi tersendiri, bagaimana kita bisa berinteraksi, untuk sesama pengurus. Demikian juga, ada yang namanya tadi, agenda penyempurnaan, ADART. Di samping juga, agenda, salah satu agenda utamanya adalah, pemilihan ketua. Jadi, kita berharap, bahwa kalau bisa, itu dilaksanakan secara langsung, karena dinamikanya akan lebih, terasa, dan lebih terakomodir. Pengalaman kita mengajarkan, kalau pemilihan secara virtual, seperti kemarin, bagaimanapun juga itu, penyampaian aspirasi, dari para pemilik suara itu, belum tentu bisa, terakomodir dengan baik. Tetapi, kalau memang itu harus terjadi, ya itu juga bukan satu hal yang, dimistayakan. Artinya, bukan satu hal yang, tidak dimungkinkan. tetapi, kita berharap, secara langsung, itu menjadi satu pilihan utama kita. Bisa jadi seperti itu. Sangat tergantung. Makanya, sangat tergantung, perkembangan COVID-19 di negara kita, seperti apa. Karena ini, menyakut, pemilik suara, yang terdiri dari 34 provinsi. Memang tadi, dikatakan, yang berhak 32, tapi yang 2 pun, juga berhak, untuk menyaksikan, dan hadir, pada usaha nasional ini. Karena tadi, mereka juga akan mendengarkan, petanggung jawaban dari pengurus, kemudian juga, ikut membahas, bagaimana, perbaikan-perbaikan yang ada di, ADRJ kita, sampai juga menyaksikan, bagaimana, pimpinan kita ke depan itu, bisa ber, menyampaikan, visi-misinya, termasuk, bagaimana mereka bisa, meyakinkan, para pemilik suara, untuk, kita membuat kita, kalah yang lebih baik, dari waktu waktu. Salah satu opsi, salah satu opsi demikian. Silahkan Pak. Ya, ini saya. Jadi, saya akan memberikan informasi, yang terkait, dengan tubuhksi kami. Seperti tadi, saya katakan, bahwa, nanti tanggal 26 Oktober, baru kami tahu, siapa bakal calon. Sampai saat ini tidak. Nah, bisa terjadi, nanti tanggal 26 itu, ada lebih dari satu, bakal calon. Ternyata, ya tentu, apakah Bapak Calon itu, nanti bisa mengikuti, pemilihan, pemilihan sebagai calon, ketua umum, itu tergantung, dari persaratan-persaratan, yang diserahkan, kepada tim penjaringan. Andai kata, ya andai kata, bakal calon, yang mendapatkan diri itu, lebih dari satu, dan, persaratan, yang diharuskan, ada, telah terpenuhi, memenuhi, maka, pemilihannya, bisa terjadi voting, ya kan, tetapi, andai kata, hanya satu, misalnya, yang memenuhi syarat, maka, yang memenuhi syarat ini, akan dipilih, secara aklamasi, karena regulasinya, BPSI, kalau calon hanya satu, tunggal, dan memenuhi persaratan, mentah secara otomatis, ya terpilih, sebagai, ketua, dan BPSI, tidak selalu, aklamasi, periode-periode, yang sebelumnya, juga ada, seperti itu, ya ada yang pakai pemilihan, jadi, begitu itu, aklamasi bisa terjadi, dan bisa juga, terjadi public, nah, untuk yang, yang akan datang, 5, 6 November 2020, kita, kami masih belum tahu, ada berapa orang yang mendatang, kami baru tahu, setelah tanggal 26 Oktober, siapa saja yang mendatang, dan siap, provinsi mana yang mendukung, sampai saat ini, tim penjaringan, masih belum tahu, ya, karena kami ada tempat, harapannya, kenapa? harapannya kalau masih belum banyak, kami tidak, belum punya harapan untuk itu, terserah pemilik suara, terserah pemilik suara, kami tidak punya harapan, kami menjalankan, sesuai, kami tunggu saja, kita tunggu saja, sampai tanggal 20, kalau misalkan, satu calon, tapi tidak memulai pesalah, tidak ada bakal calon, atau bagaimana, apakah, keperluan, 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 kami masih belum mendapatkan petuduk, dari pimpinan, ya, Pak Tepan, mau menambahkan, ya, terima kasih, kawan-kawan, MERS, bahwa, memang, kawan-kawan, melihat di akhir, dua periode ke belakang, memang, selalu agak masih, tapi, tapi memang, memang, coba dilihat terakhir kemarin, waktu naiknya Pak Wiranto, Pak Wiranto, itu ada dua calon, ada Pak Gita, ada Pak Wiranto, tapi ternyata, di dalam peralakannya, apa namanya, aklamasi, jadi, semua memungkinkan, kita, negara demokrasi, negara yang berasaskan, berasaskan Pancasila, dan PBSI, juga berasaskan Pancasila, dua-duanya mungkin, kita berharap, semakin banyak calon, semakin juga, bagus, penerapan demokrasi, jadi semua memungkinkan, untuk itu, jadi, tidak ada, halal semuanya, untuk kita laksanakan, baik secara, apa namanya, penghitungan suara, atau, secara, aklamasi, terima kasih, terima kasih,